Berapa banyak luka yang kamu bawa seumur hidup, dibanding-bandingkan dengan anak lain, melewati puberta sendirian, ditempat ratusan kegagalan, sampai akhirnya menjalani hari-hari seperti tanpa tujuan. Semua terakumulasi dan membuat beberapa orang sinis pada kehidupan, karena segala kenangan pahit yang seolah-olah tak pernah ada ujungnya, mencari-cari pelarian dengan menjalani detik demi detik yang sibuk dan penuh gerasak gerusuk, berat. Akhirnya manusia masih menjalani hari seperti biasa, tidak sadar betapa banyak waktu yang telah berlalu, awalnya satu, tapi perlahan mereka menyiup lilin dengan dua angka, lalu berubah menjadi kepala dua, begitu pun seterusnya. Di tengah segala kerusuhan itu, kadang mereka teringat dengan luka lama, yang menghasilkan sangkalan demi sangkalan, sesuatu yang sering diucapkan pada diri sendiri. Dengan dali berbentuk, akan saya balas, lihat saja nanti, atau ya sudahlah, habis gelap, terbitlah terang, sia-sia. Nyatanya manusia sering tidak berbuat apa-apa, bahkan terlalu lelah untuk membetulkan masalah yang nyata. Lagi-lagi bersembunyi dengan kedok biar waktu yang menjawab, padahal tidak seperti itu. Saya kira menjadi manusia yang dewasa itu berarti mengerti segalanya. Siap ketika keran di rumah bocor, tidak kebingungan saat tabung gas habis di tengah malam saat ingin memasak mie instan. Tahu apa yang akan dilakukan lima sampai sepuluh tahun ke depan, dan paham sekuensi atas apa saja yang telah dilakukan. Ternyata bukan. Seiring berjalannya waktu, yang saya temukan malah fakta yang bertolak belakang dari pikiran saya sewaktu remaja. Rupa-rupanya semua orang sama yang lebih tua hanya sudah bingung lebih lama, itu saja. Mungkin itu semua akumulasi dari masalah yang tidak pernah teresolusi dengan baik. Mungkin juga salah satu produk yang dihasilkan dari sibuk mencari alasan karena berharap semesta akan mengambil alih. Apalagi hidup di masa seperti ini, menghabis-habiskan waktu dan terdistraksi dengan sesuatu yang tidak terlalu penting rasanya bukan perkara susah. Lagi-lagi di tengah kesibukan akan muncul satu momen yang menyambar seperti petir di siang bolong. Sebuah suara realisasi yang berujung kontemplasi. Teringat lagi macam-macam dali yang diucapkan beberapa tahun lalu, atau terbutakan dengan dengki saat melihat garis akhir seseorang tanpa memikirkan proses yang mereka lalui sebelumnya. Kok bisa sih? Atau versi yang lebih buruk? Apa yang salah dari diri saya? Until you have a nice day, have a day. Saya rasa setiap orang membawa luka yang berbeda-beda, tapi semua yang terluka memiliki beban yang sama. Tidak ada yang lebih nelongso, tidak ada yang lebih sengsara, tidak ada yang lebih bahagia. Semua relatif, tergantung cara pandang dan menjalankannya. Saya belum lama menjalani hidup. Yang saya tahu, waktu tidak menyembuhkan, ia hanya membuat manusia terbiasa dengan semua yang ada di tubuhnya. Kalau beruntung, perlahan-lahan kita akan mencintai luka itu sendiri, menganggapnya sebagai kenangan bahwa ada pertempuran lain yang sudah berhasil kita lalui. Mungkin itu bukan arti harfiah dari sembuh, tapi rasa adalah kenikmatan. Dan saya rasa itu cukup.